Intro Selamat pagi pemirsa, pembatalan pengesahan revisi undang-undang pilkada oleh DPR adalah kemenangan rakyat dan akal sehat. Sebelumnya, DPR mengagendakan rapat paripurna untuk mengesahkan revisi undang-undang yang poin utamanya adalah menganulir dua putusan MK yakni soal ambang batas pencalonan kepala daerah dan juga penetapan syarat usia pasangan calon kepala daerah. Dengan tekanan gerakan rakyat, upaya menyiasati putusan MK itu bisa digagalkan. Inilah editorial Media Indonesia edisi Jumat 23 Agustus 2024 dengan tema kemenangan rakyat. Bersama saya Yohana Margareta, Anda juga bisa berpartisipasi dan berinteraksi melalui telepon di interaktif di nomor 021-583-99100. Pagi ini telah hadir bersama saya, anggota Dewan Redaksi Media Group, Bung Gaudensius Sehari. Bung Gaudens, apa kabar? Selamat pagi. Selamat pagi, Yohana. Hari ini kita lebih semangat, lebih optimis atau seperti apa melihat situasi kemarin, Bung Gaudens? Ya, prihatin sih ya. Tetap ada prihatinnya ini ya? Ya, harus prihatin. Kenapa harus menunggu demo baru sadar gitu ya. Itu persoalannya. Baik, tapi jangan diulas dulu poin kita pada pagi hari ini, Bung Gaudens, karena akan sangat menarik sekali. Mengingat kemarin memang bukan situasi yang mudah untuk bangsa Indonesia, tapi rakyat berhasil menang. Nah, pemirsa sebelum kita akan ulas dengan topik editorial pagi ini, kita akan cek dulu. Ada beberapa topik utama yang diangkat oleh media Indonesia pada pagi hari ini, yang tentu saja menjadi headline yang layak Anda simak. Yang pertama adalah terkait dengan demokrasi masih terselamatkan. Kegagalan siasa DPR untuk merevisi undang-undang pilkada tidak terlepas dari gerakan penolakan masyarakat sipil. Siapa yang tanggapan, Bung Gaudens dulu, melihat fenomena kemarin peristiwa di depan gedung DPR? Ya, demokrasi itu kan mengagungkan kepatuhan kepada hukum ya. Kemarin itu DPR memperlihatkan kepatuhan kepada konstitusi, walaupun itu karena kecelakaan saja. Bayangin kalau kemarin itu tidak, atau kemarin itu korum, mungkin lain ceritanya. Tetapi apapun, kita harus berterima kasih kepada DPR, terutama mereka yang tidak datang ke ruang sidang, sehingga pengesahan rancangan undang-undang pilkada itu batal karena tidak memenuhi korum. Itu yang pertama. Yang kedua, kita berterima kasih kepada segenap elemen masyarakat yang kemarin mendatangi gedung DPR, memberikan tekanan sehingga DPR itu tetap lurus di jalan demokrasi. Lihat ya, Bung Gaudens, ini visual yang kemarin penuh warna dan mayoritas mereka adalah mahasiswa, public figure, influencer, bahkan banyak komika yang berorasi di sini. Ya kalau kita melihat gambar ini, teringat kita memori 98, 98 seperti ini juga, tentu kita berharap tidak akan terulang seperti itu lagi. Sampai kemarin masa juga berhasil bisa menjebol gedung DPR, ya memang kita tidak membenarkan aksi anarkistis ya, bagaimana melihat aksi masa kemarin? Ya, aksi masa kemarin itu masih dalam batas-batas kepatutannya. Kita berterima kasih kepada mahasiswa tidak menimbulkan keonaran, walaupun ada beberapa yang ditangkap, mereka yang ditangkap ya dilepas saja lah. Dilepas saja ya? Dilepas saja ya. Baik, itu tadi terkait dengan demokrasi kita yang ada unsur pembiaran, kenapa baru didemo terus kemudian baru tidak dilaksanakan. Kenapa sejak tidak awal saja langsung saja dilaksanakan putusan MK seperti pada Pilpres yang lalu. Nah, bicara soal pembiaran, di sini juga ada di halaman dua pemirsa, media Indonesia mengangkat terkait dengan pembiaran suburkan perundungan. Maksudnya ini menyoroti apa ini? Ya, ini terkait dengan bagaimana perundungan terhadap mahasiswa yang mengikuti, mahasiswa kedokteran yang mengikuti spesialisasi ya, pendidikan spesialisasi. Dan ini kan baru apa ya, yang terungkap sekarang ini adalah puncak dari Gunung Es. Itu terjadi karena dilakukan pembiaran di kampus-kampus ya. Dulu kita masih ingat ada sekolah yang dicat juga sebagai sekolah pembunuhannya, kita ingat masalahnya STPDN dulunya itu dikental sekali dengan kasus-kasus kekerasan, tetapi sekolah itu mampu berbenah diri dan sekarang tidak terdengar lagi kasus kekerasan di STPDN sekarang namanya. Tetapi justru yang menarik, kekerasan itu terjadi di kampus-kampus yang jurusannya itu atau lulusannya itu mestinya mematuhi kode etik kedokteran. Tetapi yang diperlihatkan itu brutalismenya. Oke, baik. Itu tadi yang diangkat dan disoroti tentang membiaran suburkan perundungan. Yang ketiga topiknya adalah terkait dengan segera petakan potensi kerawanan Pilkada 2024. Ini ada 508 kabupaten-kota yang nanti akan ikut. Apa saja tingkat kerawanan yang harus diantisipasi, Bung Gaudens? Ya, kita harus katakan dengan sejelas-jelasnya tingkat kerawanan pertama itu kalau DPR tidak mematuhi putusan Mahkamah Konstitusi. Tentu itu menimbulkan kekeosan terkait dengan hasil-hasil Pilkada. Tetapi di dalam berita ini, yang sudah memetakkan peta kerawanan itu, Bawaslu sudah melakukannya di banyak daerah, terutama di daerah Papua ya. Di daerah Papua, di mana di sana itu masih kekerasan juga masih berlansung. Mestinya sejak awal itu sudah diantisipasi oleh aparat keamanan, sehingga Pilkada di Pilkada Serentak kali ini benar-benar berjalan dengan aman dan tentram. Dan rakyat diberi kesempatan untuk menggunakan hak pilihnya, menentukan pemimpin siapa pemimpin yang memimpin mereka untuk menghadirkan kesejahteraan itu sendiri. Betul sekali, apalagi jika calon-calon pemimpinnya ini banyak ya, ada pilihan-pilihan, tidak hanya satu pilihan dan kota kosong. Jangan sampai melawan kota kosong saja. Jangan sampai melawan kota kosong, dan itu tentu saja juga menjadi bagian dari kemenangan rakyat yang memang disuarakan melalui putusan MK ya, yang disambut baik dan kemarin sempat memicu unjuk rasa di depan gedung DPR. Nah, ini terkait dengan tema editorial kita, kemenangan rakyat. Bung Gaudens, sebenarnya ini sangat-sangat dasar sekali. Kenapa sih kita ini masih ada budaya, didesak dulu, kemudian ditekan dulu, baru kemudian benar dan lurus begitu? Ya, apapun yang terjadi kemarin itu, itu kita anggap sebagai dinamika, tetapi kita mau katakan bahwa memberikan apresiasi kepada DPR yang secara sadar menghentikan pembahasan rancangan undang-undang pilkada yang dihasilkan dalam tempo sesingkatnya. Kita mengatakan mereka itu adalah negarawan yang memikirkan tentang nasib rakyat, sehingga mau menghentikan itu. Pertanyaan berikutnya, penghentian atau rencana menghentikan pembahasan rancangan undang-undang pilkada itu, apakah diambil dalam keputusan resmi, atau pendapat pribadi dari wakil ketua DPR yang memberikan konferensi pers yang sebelumnya itu disampaikan lewat media sosial pribadinya. Ya, ini kan pertanyaannya, atas dasar apa atau dasar hukum apa, keputusan itu diambil. Kalau tidak ada keputusan resminya itu justru pelecehan terhadap parlemen. Nah, Bung Gaudes kalau kita melihat ini kan kalau di media Indonesia, kita bisa tampilkan foto, ini kan bahwa Sumi Daftko ya, ini kan konferensi pers tapi tidak di gedung DPR ini ya? Ya, tapi pertanyaan paling penting. Apakah itu tidak sah? Pertanyaan paling penting itu, apakah itu mewakili suara Dewan atau mewakili suara pribadi? Kalau itu mewakili suara Dewan, kapan mengambil keputusan untuk menghentikan itu? Itu yang pertama. Yang kedua, tentu apapun yang terjadi kita memberikan apresiasi, tapi harus terus dikawal. Jangan sampai pembahasan yang dihentikan tiba-tiba muncul nanti atau hari ini atau besok-besok itu muncul itu peraturan pemerintah pengganti undang-undang atau yang disebut PERPU. Karena PERPU juga setingkat dengan undang-undang. Karena itu, walaupun dinyatakan dihentikan pembahasan rancangan undang-undang pilkada, tetap diwaspadai, jangan sampai nanti diganti dengan PERPU. Diganti dengan, walaupun dari pemerintah melalui pihak istana sendiri sudah menyatakan bahwa mendukung putusan MK. Apakah memang ada pemikiran, peluang untuk keluar PERPU? Urgensinya apa? Ya kalau kita melihat konstruksi konstitusi sendiri itu kan, keputusan MK itu kan final dan mengikat. Mengikat bagi siapa saja, mengikat juga bagi lembaga-lembaga negara. Kalau tahu final dan mengikat, untuk apa disiasati atau dikudeta lagi sehingga hal-hal yang dinyatakan oleh putusan MK malah dikembalikan lagi seperti sebelumnya. Nah, kita menaruh curiga terhadap upaya-upaya untuk meloloskan kepentingan-kepentingan tertentu lewat pembahasan rancangan undang-undang yang kebut semalam. Ini kan sistem SKS ya, sistem kebut semalam itu rancangan undang-undang. Nah, kita berharap rakyat tetap mengawal ini sehingga sampai pilkada digelar 27 November nanti benar-benar putusan MK itu dipatuhi. Siapa sih yang sebenarnya paling diuntungkan dengan putusan MK ini dan siapa yang paling dirugikan? Kenapa harus ada dinamika seperti ini? Kita tidak berbicara siapa yang diuntungkan, siapa yang dirugikan. Tetapi yang kita berbicara itu bagaimana kita bernegara dengan mematuhi konstitusi. Di dalam Undang-Undang 1945 itu kan disebutkan Indonesia berdasarkan hukum. Kalau berdasarkan hukum itu kita berbicara tentang undang-undang. Undang-undang itu apa sih tujuannya? Undang-undang itu kan untuk memberikan kemanfaatan, memberikan kepastian dan keadilan. Nah, tiga tujuan ini tidak tercapai kalau ada tabiat-tabiat daripada politisi untuk menerawas putusan MK ini. Oke, baik munggu dos nanti kita akan ulas lebih dalam lagi ya. Dan kita akan judah dulu pemirsa, kami ingatkan Anda pemirsa untuk berpartisipasi dan juga berinteraksi terkait dengan tema editorial kali ini. Namun kita akan saksikan dulu ulasan yang satu ini. Kemenangan Rakyat Sebelumnya, DPR mengagendakan rapat paripurna untuk mengesahkan revisi Undang-Undang yang poin utamanya menganulir dua putusan Mahkamah Konstitusi, yakni soal ambang batas pencalonan kepala daerah dan penetapan syarat usia pasangan calon kepala daerah. Dengan tekanan gerakan rakyat, baik melalui media sosial maupun aksi demonstrasi, upaya menyiasati putusan MK itu bisa digagalkan. Gerakan rakyat muncul karena tingkat kepatuan penyelenggaran negara akan konstitusi benar-benar diuji. Betapa tidak, putusan MK yang jelas-jelas jadi produk konstitusi dan tidak ada jalan lain, kecuali dipatuhi dan dijalankan, hendak dicari celahnya untuk dianulir oleh wakil rakyat dan pemilik kekuasaan. Tidak mengherankan bila publik menyebut DPR dan pemegang kendali kekuasaan tengah bermain api. Mereka bermufakat hendak menyiasati konstitusi dengan merevisi aturan main pencalonan kepala daerah yang termaktub dalam Undang-Undang Nomor 10 Garis Miring 2016 tentang Pilkada. Aksi siasat tersebut dilakukan hanya berselang sehari setelah Mahkamah Konstitusi mengeluarkan dua putusan penting. Pertama, putusan nomor 60 Garis Miring PUU Garis Miring 22 Romawi Garis Miring 2024 yang mengubah ambang batas pencalonan partai politik atau gabungan partai politik untuk mengusung pasangan calon kepala daerah dan calon wakil kepala daerah. Kedua, putusan nomor 70 Garis Miring PUU-22 Romawi Garis Miring 2024 menegaskan bahwa batas usia minimum calon kepala daerah dihitung sejak penetapan pasang calon oleh Komisi Pemilihan Umum atau KPU. Putusan itu menggugurkan tafsir putusan Mahkamah Agung sebelumnya yang menyebut bahwa batas usia calon kepala daerah dihitung sejak pasangan terpilih dilantik. Maka hasrat menggebu-gebu untuk mengesahkan revisi Undang-Undang Pilkada itu dijawab dengan gerakan masa sipil di berbagai wilayah di tanah air. Gerakan rakyat dari berbagai elemen itu umumnya menilai telah terjadi pembangkangan dan pembegalan terhadap konstitusi. Mereka yang selama ini diam, mengamati, dan pasrah seperti mendapatkan energi untuk bergerak kembali karena hasrat mengakali konstitusi itu tidak bisa lagi ditoleransi. Penyiasatan konstitusi itu sudah mengancam demokrasi, ketaatan bernegara, dan mengancam masa depan bangsa. Berkali-kali di forum ini kita sampaikan bahwa tidak ada ruang bagi putusan MK yang bersifat final dan mengikat itu untuk ditafsirkan kembali. Pemerintah dan DPR semestinya paham betul bahwa satu-satunya ruang yang ada hanyalah menaati dan melaksanakan putusan itu tanpa reserve. Putusan MK bersifat eksekutorial atau langsung dieksekusi dan erga omnes atau mengikat untuk semua pihak tanpa terkecuali. Semua pihak termasuk dalam hal ini DPR, KPU, Badan Pengawas Pemilu atau Bawaslu, Partai Politik, Pemerintah, maupun masyarakat harus tegak lurus mematuhi isi putusan MK itu. Pemerintah dan DPR juga pasti tahu bahwa keputusan MK terkait dengan pilkada tidak dapat dibatalkan oleh DPR. Mestinya juga tidak dibatalkan oleh peraturan pemerintah pengganti undang-undang atau PERPU. Bila pemerintah dan DPR berkukuh memutar haluan putusan MK, maka akan muncul kekacauan aturan, ketidakpastian hukum, dan perlawanan tiada henti dari rakyat yang merasa hak mereka memperoleh calon pemimpin yang mereka kehendaki terus diamputasi. Revisi ini, bila tetap dilanjutkan, berpotensi menimbulkan sengketa antar lembaga negara seperti Mahkamah Konstitusi versus DPR yang berkepanjangan. Selain itu, hasil pemilihan kepala daerah serentak yang akan berlangsung berpotensi dibatalkan oleh MK karena dinilai melanggar hukum. Sebab MK memiliki kewenangan memutus perkara hasil pemilu. Jika itu terus berlanjut, kondisi itu akan sangat merugikan seluruh elemen masyarakat karena kontraproduktif dan menimbulkan kerusakan kehidupan bernegara. Berbagai kekhawatiran itulah yang membuat gerakan rakyat bermunculan baik di dunia maya maupun aksi turun ke jalan. Tekanan rakyat pun tidak sia-sia. DPR sebagaimana dinyatakan oleh Wakil Ketua Sufmi Dasko Ahmad akhirnya mengikuti putusan MK. Wakil rakyat yang terus ditekan oleh rakyat akhirnya mengikuti kehendak rakyat. Kini, publik menunggu agar pernyataan Sufmi Dasko itu benar-benar menjadi sikap resmi DPR. Publik berharap tidak ada dusta di antara wakil rakyat terhadap rakyat yang diwakili. Gerakan rakyat mengawal putusan MK ini mestinya memberi pelajaran penting bagi siapapun yang sedang memegang dan mengendalikan kekuasaan untuk berhenti bersiasat terhadap kehendak rakyat. Rakyat yang selama ini diam bukan berarti tidak tahu, tapi sesungguhnya sedang menunggu sampai batas tertentu untuk bergerak serentak, membela akal sehat dan kewarasan akan selalu punya ruang untuk menang. Ya Pemirsa itu tadi tema editorial kita kemenangan rakyat dan kami persilakan Anda untuk ikut juga berpartisipasi menyampaikan pendapat Anda dan berinteraksi bersama kami dalam tema kali ini Pemirsa di nomor telepon interaktif 021-583-99100 dan editorial akan segera kembali usai jeda tetaplah bersama kami. Dan Pemirsa kembali di editorial dan kali ini kita akan membahas lebih dalam lagi terkait dengan tema kita kemenangan rakyat. Kita langsung terhubung saja dengan Mbak Bivitri langsung via sambungan telepon Pakar Hukum Tata Negara, Bivitri Susanti. Mbak Bivitri, selamat pagi Mbak Bivitri. Selamat pagi. Selamat pagi bagaimana situasi pagi ini Mbak Bivitri setelah kemarin sibuk ya memantau jalannya unjuk rasa di gedung DPR? Ya hari ini jadi lebih tenang ya, kemarin saya ikut di DPR. Kenapa Mbak Bivitri lebih tenang dan kenapa kemarin tidak tenang begitu? Ya kemarin tidak tenangnya karena kan sampai pagi sekitar jam 10 itu kita belum tahu sebenarnya apakah ini akan diketok atau tidak. Waktu saya tiba di DPR, sudah muncul kan katanya ditunda nih tidak quorum. Jadi cukup senang begitu ya. Tapi nanti dulu nih ditunda itu bukan berarti sudah dibatalkan betul kan. Nah kemudian sore baru ya ada sedikit kepastian. Tapi saya percaya kita harus tetap waspada. Karena bisa saja ada plot twist seperti biasanya dengan negara ini hari-hari ini. Tapi paling tidak kita sudah punya bayangan lah kira-kira ke depannya ini seperti apa. Karena kemarin terlalu cepat kan Mbak. Hanya dalam 24 jam tuh turbulensi politik kita luar biasa. Dua hari ya sebenarnya totalnya ya. Jadi sekarang sudah agak tenang sedikit refleksi dulu dan bisa memikirkan ke depannya bagaimana. Nah dari perbincangan saya dengan Bu Gaudens pada pagi hari ini tadi kita harus melihat apakah memang pernyataan konferensi pers dari Sufmi Dasko kemarin memang mewakili kepentingan pribadi ataukah memang sudah bagian dari suara DPR atau khususnya balek secara utuh. Menurut Anda apakah kita bisa menerima apa yang disampaikan oleh Pak Asufmi Dasko kemarin terkait bahwa ini akan dibatalkan? Sudah dibatalkan maksud kami? Ya memang nanti harus ada formalnya ya sebagai balek itu seperti apa dan sebagai DPR seperti apa. Tapi kita juga paham bahwa Pak Sufmi Dasko itu yang mengatur banyak hal sangat dominan ya secara sosok politiknya lah kita lihat sudah sekitar 4-5 tahun belakangan ini memang sangat dominan dan bisa diduga itu adalah hasil negosiasi politik yang telah dicapai meskipun mungkin informal dalam arti kan kemarin ditunda karena tidak kurum. Saya duga setelah itu ada negosiasi politik. Nah cuma yang harus ditunggu adalah apa makna dari diserahkan kepada KPU gitu ya karena tadi malam kita lihat sama-sama KPU sudah merespons dan mereka bilang oh akan melaksanakan putusan MK. Tapi jangan lupa putusan MK ini ada dua, 60 dan 70 ambang batas dan soal batas umur. Nah kita harus lihat dulu konsistensi KPU seperti apa karena walaupun DPR menyerahkannya sudah kepada KPU sebagaimana seharusnya memang tapi kan kita paham juga DPR itu pada praktiknya mengontrol KPU karena KPU harus konsultasi dengan DPR dan yang terjadi selama ini di periode KPU yang sekarang KPU memang sangat-sangat menurut pada DPR dan saya duga ini seperti memindahkan fokus dan persoalan ke KPU. Jadi mungkin dalam bahasa sehari-hari yaudah kita demonya ke KPU bukan ke DPR lagi. Nah jadi kita harus melihatlah kembangannya dalam hal ini. Ya KPU dalam hal ini ya khusus untuk case ini Mbak Bivitri harusnya menurut ke siapa? Ke MK atau ke DPR sebenarnya sejak awal? Sejak awal ke MK karena MK yang harus kita lihat sebagai penjaga konstitusi. Jadi mereka yang bilang ini loh yang konstitusional justru DPR harus ngikut MK tapi ketika DPR tidak ngikut MK maka KPU harus ngikut tetap ke MK karena mereka sumpahnya kan sumpah anggota KPU itu menjaga setia pada konstitusi gitu. Nah ketika memang saat ini sementara secara informal DPR sudah membatalkan untuk pembahasan RUU Pilkada ini tapi juga misalnya ada wacana kekhawatiran wah jangan-jangan nanti kalau plot twistnya muncullah perpu seperti itu. Menurut Anda mungkin kah itu terjadi Mbak Bivitri? Perpu juga masih mungkin makanya harus kita petakan ya skenario-nya. Ya benar sekali Mbak, perpu juga masih mungkin dan tetap dalam konteks hukum Tata Negara tetap tidak bisa karena perpu itu setingkat dengan undang-undang jadi materi muatannya juga harusnya sama nggak boleh mengubah putusan MK begitu ya. Tapi itu skenario lain yang mungkin saja dilakukan ketika nanti di ujung-ujung DPR sudah reses. Karena kalau DPR sekarang masih bisa sidang juga tidak bisa dijustifikasikan untuk mengeluarkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang. Nah Mbak Bivitri ini yang terakhir sebenarnya menarik sekali bahwa dalam Tata Negara kita secara hukum dan sistemnya ini kan sebenarnya sudah ada aturan-aturannya tapi ternyata kan ada banyak sekali inovasi dalam tanda kutip ya yang terjadi. Bahkan saat ini pun kita dipertontonkan bahwa rakyat pun juga harus ikut terlibat dalam meluruskan hukum kita begitu dari sistem ini begitu. Apa nanti dampak ke depan menurut Anda dengan dengan dinamika-dinamika yang mungkin saja terjadi seharapannya terjadi saat ini saja ya ke depan kan kita tidak tahu. Ya ini very good point Mbak saya kenal sekali membahas ini karena persis itulah yang tengah terjadi dan persis kenapa kemarin itu peringatan darurat begitu bunyi seruannya ya. Karena kan kita diaturnya memang oleh konstitusi. Jadi ketika lembaga-lembaga negara yang seharusnya melaksanakan konstitusi sebenarnya yang tengah terjadi itu sekarang ini adalah krisis konstitusi. Dan pada akhirnya yang harus bergerak ya cuma warga karena mereka ternyata nggak setia pada konstitusi. Nah ini presiden buruk ya karena artinya jadinya jangan-jangan nanti warga harus terus-menerus yang mengoreksi. Padahal kita juga paham bahwa aksi massa itu mungkin terlihat heroik dan lain sebagainya tapi kan juga banyak biaya politiknya juga membutuhkan gerakan-gerakan yang sangat besar dan tidak pada tempatnya dalam sebuah negara demokrasi seharusnya justru lembaga-lembaga negara ini yang harus menjadi penjaga konstitusi. Jangan warga yang harus turun ke jalan terus. Jangan sampai nanti dan ini bisa benar Mbak benar bahwa nanti bisa jadi presiden. Kedepannya akan ada testing the water terus gitu. Yuk kita bikin ini yuk. Kita lihat warga bereaksi nggak? Kita lihat warga bereaksi nggak? Nah ini yang nantinya jadinya jangan-jangan DPR juga akan cenderung untuk terus-menerus menyalahgunakan wenangnya untuk bikin undang-undang dan kontrolnya cuma kita dan akhirnya negara ini sebenarnya sudah cenderung seperti negara yang otokratik ya. Cuma tinggal ditahan oleh warganya sendiri. Mudah-mudahan ini nggak terjadi ya. Tapi artinya kita harus keras untuk bilang bahwa ya ini bukan soal pilkada aja nih. Kita sebenarnya mau bilang Anda jangan begitu terus. Nggak bisa ini negara demokrasi. Nah pertanyaan kedua ini Mbak menarik. Jangan begitu terus. Mungkinkah ini akan bisa selesai sampai di sini? Karena pada akhirnya kita bisa melihat bahwa konstitusi dan hukum apapun itu saja bisa diotak atik. Apakah memang ada suatu kelonggaran atau kendor atau apa sebenarnya kekuatan yang memang benar-benar bisa mendorong untuk mengotak-atik konstitusi. Berarti kan ini sangat powerful sekali ya Mbak Bivitri ya. Karena semua pihak ini seolah-olah dalam satu suara yang sama untuk bisa mengotak-atik undang-undang tanpa rasa takut begitu. Ya ini adalah rekayasa politik yang biasanya dalam hukum Tata Negara sering disebut otokratik legalism. Jadi cara-cara untuk menghilangkan kontrol. Jadi maksudnya DPR dalam situasi normal kan harusnya ada penyeimbangnya. Kita sering sebut oposisi begitu ya. Tapi kan ini penyeimbangnya juga dimatikan. Sekarang yang terjadi pada dasarnya satu fraksi lawan delapan fraksi. Dulu sebelum Pilpres dua fraksi ya Demokrat dan PKS. Tapi sekarang sudah dibesarkan direkrut menjadi menteri juga. Jadi dulu dua banding tujuh, sekarang satu banding delapan. Akibatnya di DPR sendiri tidak ada kontrol. Itu satu. Kemudian mahkamah konstitusinya juga sebenarnya sudah cukup diokupasi juga gitu oleh kekuasaan. Kemudian masyarakat sipilnya sebenarnya dibuat susah bergerak juga kan dengan undang-undang ITE, dengan kekerasan-kekerasan digital oleh penguasa. Jadi memang secara sistematis situasi tanpa kontrol ini yang dibuat sehingga legalismenya itu dalam arti hal-hal yang sebenarnya kepentingannya bukan kepentingan warga tapi kepentingan partai-partai politik, kartel politik ini dengan mudah diloloskan di DPR. Jadi tentu saja kita nggak bisa berdebat bahwa DPR tidak berhak membuat undang-undang, memang mereka berhak kok. Tapi dengan intensi apa mereka membuat undang-undang? Nah jadi secara tata negara ini yang tengah terjadi selama paling tidak menurut saya sih sekitar 6 tahun belakangan ini. Jadi ini bukan yang pertama kan bagaimana DPR karena dikuasai oleh kelompok atau istilah keilmuannya kan kartel politik yang demikian besar, jadinya mereka semau-maunya sendiri, mereka nggak mendengar suara warga walaupun udah minta coblosan kita ya kemarin ya. Nah itu fenomena yang tengah terjadi, jangan sampai ini terus menurus terjadi. Baik, terima kasih Mbak Bivitri Susanti Pakar Hukum Tata Negara untuk ulasannya yang sangat komprehensif bersama editorial Media Indonesia. Selamat pagi, salam saya selalu Mbak Bivitri. Dan Bu Gaudens, ini tadi menarik ada beberapa poin yang disampaikan Mbak Bivitri termasuk terkait dengan kartel politik yang saat ini mungkin membelenggu dari sistem negara kita atau bagaimana tanggapan Anda melihatnya? Ya, yang terjadi sekarang itu tepatnya sih krisis kenegaramanan ya, dan krisis kepatuhan terhadap konstitusi. Konstitusinya tidak kritis, tetapi yang kritis itu adalah kepatuhan para elit terhadap konstitusi itu sendiri, itu yang pertama. Yang kedua, memang belakangan ini kecenderungannya itu undang-undang itu mengabdi kepada kepentingan sesaat dan sesat pula ya. Sesaat dan sesat? Ya, kalau terus menerus undang-undang itu ayah mengabdi kepada kepentingan sesaat, Indonesia tidak akan maju-maju. Kita mesti kembali lagi merefresh memori kita, kenapa terjadi reformasi 98? Itu karena bagaimana penguasa ketika itu mempermainkan undang-undang atau undang-undang dibuat untuk kepentingan penguasa. Nah, kecenderungan undang-undang dibuat untuk kepentingan penguasa juga terjadi pada saat ini, terjadi kemarin, kalau tidak dicegah gitu. Nah, dalam konteks itu kita harus katakan, pertama kita berterima kasih kepada mayoritas anggota DPR yang tidak mau masuk ke dalam ruangan sidang, sehingga sidang itu dibatalkan dan juga kita berterima kasih kepada para mahasiswa dan seluruh elemen masyarakat yang memberikan pressure ke DPR supaya dia tetap kepada koridor konstitusi. Tetapi, apakah terus-menerus harus seperti itu dilakukan? Tentu saja tidak, karena itu yang dibutuhkan saat ini adalah bagaimana para politisi itu juga menjadi negarawan, sehingga yang dipikirkan itu adalah bagaimana membangun, mendesain bangsa ini berdasarkan konstitusi, bukan berdasarkan kepentingan. Baik, menarik sekali Ibu Gaudes, kita akan jeda dulu, kita akan ulas lebih dalam lagi seusaha jeda tetaplah bersama kami, pemirsa, hanya di editorial Media Indonesia. Media Indonesia mengajak Anda untuk mengakses fitur premium e-paper. Dengan sajian koten berbasis intelektual dan meneguhkan kebangsaan, media Indonesia tampil dengan lebih dinamis melalui e-paper Media Indonesia yang dapat Anda akses kapan saja, di mana saja. Caranya mudah, download aplikasi Media Indonesia di Android atau ketik link e-paper.mediaindonesia.com atau bisa scan QR Code pada layar kaca Anda. Klik tab e-paper di bagian samping layar tablet Anda, daftarkan data diri, serta pilih paket perlanganan e-paper Media Indonesia sesuai dengan kebutuhan Anda. Nikmati juga bonus spesial tambahan 4 halaman rubrik fokus setiap hari. Semua bisa Anda dapatkan hanya di e-paper Media Indonesia. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi customer service di nomor 0811-1201-2018 atau kunjungi media sosial at Media Indonesia. Media Indonesia, referensi bangsa. Ya, pemerintah kembali di Editorial Media Indonesia. Kita akan berikan kesempatan untuk masyarakat dulu untuk bergabung bersama kita dalam lain interaktif. Kita akan sapa dulu beberapa warga yang sudah tersambung bersama Editorial Media Indonesia. Yang pertama ada Pak Bion dari Mataram, Nusa Tenggara Barat. Pak Bion, selamat pagi. Selamat pagi. Pak Bion, silahkan tanggapan atau harapan Anda singkat saja Pak Bion. Baik, terima kasih Mbak Margareta. Jadi, baik, terima kasih Mbak Margareta. Pembusukan demokrasi di Republik ini menjadi sebuah mortgage kapitalis yang dibangun oleh kelompok-kelompok ototritik yang notabene berdalik dalam kewenangan mereka membuat undang-undang. Dalam konsep penekan law enforcement, ketika kita bicara tentang putusan Mahkamah Konstitusi, maka itu bersebab on-net, bersebab meningkat untuk semua orang, dan final and binding. Nah, ini rekayasa politik yang dibangun oleh kelompok-kelompok berjuis BPR ini memberikan pembelajaran tidak baik buat rakyat. Inilah yang dimaksud dengan kekuatan yang ini merusak konstitusi kita di negara Republik terjinta ini. Ini pertama Mbak Margareta. Lalu yang kedua, ketika kita bicara MK, kita bicara hukum ini, kebetulan kita praktis hukum, jadi ketika kita bicara hukum, jalan DPR berdalis bahwa kebenaran kewenangannya, ianya dia melakukan perubahan terhadap putusan MK. Itu keliru besar. Dan mereka tidak paham hukum, Mbak Margareta. Ini kan anggota Dewan ini, ini terakhir dari keputusan politik, bukan keputusan hukum. Jadi mereka perlu pembelajaran hukum terhadap anggota Dewan ini. Dia tidak paham seolah-olah apa itu keputusan MK. Dengan kewenangannya, dia berdalis ingin merobos keputusan itu dengan kepentingan kepentingan kapitalis yang ingin dibangun dalam kelompok politik itu. Itu yang kedua. Lalu yang ketiga, ini kan baru perkhidmatan awal rakyat ini juga. Tapi ada hal-hal besar di belakang kita ini, termasuk bagaimana perampasan aset dan lain-lain. Ini kan mereka susuk maksa. Kenapakah ketika kepentingan politik mereka hanya satu hari mereka bisa loloskan untuk menjadi undang-undang. Ini kan konjol DPR ini. Makanya mari kita evaluasi, reformasi 1948 menjadi menarik untuk buah bangsa, migrasi pendurus ini untuk membangun sebuah sistem bangsa yang baik dalam rangka demokrasi. Bikin itu Pak Margaretha Banggol dan makasih. Baik, terima kasih Pak Bion. Sangat lugas, tegas, singkat dan padat. Kita akan kembali ke penelpon kedua. Ada Pak Simon dari Jakarta. Selamat pagi Pak Simon. Ya, selamat pagi Pak Margaretha dan Bapak. Silahkan Pak Simon. Saya tidak mau berteori banyak. Ini lihat pengalaman ya, dari tahun ke tahun, dari masa ke masa. Jangan dibiasain. Jangan dibiasain nih pemerintah ini nunggu rakyat ngamuk dulu. Nunggu rakyat ngamuk. Mungkin bisa bertumpahan darah. Baru mau, baru mau merubah ketentuan yang memang udah salah. Nah, harusnya tahu. Dan juga, yang bisa calonkan, mesti tahu diri. Jangan, apa, kita yang mau cari pemimpin muda, milenial, milenial. Dan kalau belum ada pengalaman, kita aja mau cari sopir, kita tanya pengalaman dari berapa tahun. Ini tampangnya perang-perang-perang-perang-perang-perang-perang begitu, mau jadi pemimpin. Pengalaman belum ada. Jadi, coba, jangan, saya singkat aja dah, saya nggak mau berteori tentang kata negara kayak Bapak tadi, maaf ya. Jadi, gitu. Jangan tunggu rakyat ngamuk. Terjadi penumpahan darah, merugikan rakyat. Baru pemerintah sadar. Nah, oke, terima kasih, Pak. Terima kasih. Baik, terima kasih, Pak Simon, untuk harapannya, dan kita ke Pak Hendra dari Manado, Sulawesi Utara. Oke, terima kasih, Pak. Baik, terima kasih, Pak Simon. Untuk harapannya, kita ke Pak Hendra, dan Manado, Sulawesi Utara. Pak Simon, boleh televisinya dimatikan dulu, Pak Simon? Agar tidak terjadi feedback. Maksudkan, Pak Hendra. Silahkan, silahkan, Pak Hendra. Boleh singkat saja, Pak. Oke. Iya, iya. Terima kasih, terima kasih. Halo. Iya, silahkan, Pak. Iya, terima kasih. Saya kira, saya kira ini menurut saya ya, menurut saya ini bagian dari perlindungan terhadap konstitusi. kalau saya nanya terjadi seperti ini. Ya, karena saya kira, ya, ada dua, dua lembaga yudikatif yang terjadi perbedaan penafsiran terhadap, tadi lewat apa itu, yang 60, undang-undang nomor 60 itu, kalau tidak salah ya, ada 60 dan 70. Yang batas umur itu bisa terjadi perbedaan persepsi dan tafsiran antara MA dan MK. Ini kan menjadi masalah. Sementara, kalau bicara DPRD, saya anggap DPR RI tadi, Pak, apa itu, Dasko itu, dia kalau menyampaikan, apa dia, bahasa-bahasa keluar, itu sudah mengatasahakan lembaga DPR RI loh. Bahaya itu. Kalau seandainya, sementara mungkin ini terjadi, tidak terjadi, balik melaksanakan rapat tadi malam itu, atau ketidak korum itu, bukan masalah korumnya, tapi dalam tatib, pelaksanaannya bisa dilaksanakan pada hari Kamis. Sementara, sementara, minggu depan itu, mereka sudah ada, untuk, sudah ada pendaftaran untuk, pilkada. Saya kira ini berbahaya, berbahaya. Ini bagian dari perlindungan terhadap konstitusi, karena pelaksanaan seperti ini, biasanya dilakukan oleh resim. Resim yang, notabene, sangat arogan. Saya kira ini berbahaya. Rakyat kemarin datang ke DPR RI itu, untuk menahan, jangan sampai terjadi, perlindungan terhadap konstitusi negara, dan ini akan menjadi berbahaya untuk negara kita. Bukan tidak baik-baik saja, negara kita dalam kondisi masalah. Makasih. Ya, Pak Hendra, kami menangkap semangat Pak Hendra dan harapannya, dan Bung Gaudens, tadi ada tiga penefon, silahkan, bagaimana tanggapan tentang harapan warga tadi? Ya, Pak Bion, Pak Simon, dan Pak Hendra itu, memperlihatkan, sama seperti yang demo kemarin, mereka sangat paham, tentang konstitusi. Pertanyaannya yang juga ditanyakan oleh Pak Bion tadi itu, apakah DPR, anggota DPR, tidak paham tentang hukum? Menurut saya, pasti anggota DPR itu paham tentang hukum. Hanya saja yang mereka paham itu adalah hukum yang fungsinya, kemanfaatannya untuk kepentingan politik masing-masing. Paham ketika memang mewakili kepentingan mereka, tidak paham, atau pura-pura tidak paham ketika berseberangan. Ya, karena itu kita harus mengatakan secara terus serang dan tegas, sudahlah, jangan mempermainkan konstitusi, Indonesia itu negara hukum, wujud dari negara hukum itu adalah kepatuhan kepada konstitusi. Ketika kita berbicara tentang demokrasi sekalipun, itu berarti kita berbicara tentang kepatuhan terhadap hukum itu sendiri. Baik, menarik sekali, Bung Godes, kita juga nanti akan membahas ya, bahwa pada akhirnya kan kita ingin taat undang-undang, taat hukum, dan membuat undang-undangnya sendiri kan juga DPR di situ, ada di situ. Nah, bagaimana kita bisa trust atau percaya bahwa undang-undang yang nanti akan digelontorkan untuk kepentingan rakyat ini, benar-benar mewakili kepentingan rakyat jika selalu terjadi seperti ini. Kita akan jadi dulu pemeriksa, tetaplah bersama kami hanya di editorial Medi Indonesia. Ya, kembali di editorial Medi Indonesia. Bung Godes, tadi sudah banyak sekali ya harapan dari warga yang kita ulas. Nah, ujung-ujungnya kita akan kembali pada bagaimana ke depannya, Bung Godes, ketika selalu saja apakah harus rakyat mengkoreksi pada sistemnya sudah ada, tinggal dilaksanakan, sampai kapan kemudian kepentingan kelompok atau gulungan ini akan bisa berhenti, dan jaminannya seperti apa? Karena pada akhirnya semuanya bermuara di DPR sebagai bagian dari pembuat undang-undang yang menyuarakan kepentingan masyarakat. Bisakah kita percaya? Ya, kalau kita merujuk kepada tata calat pembuatan undang-undang yang diatur di dalam hirarki ke undang-undang itu, di sana itu undang-undang itu wajib ya, wajib mendengarkan aspirasi masyarakat. Di dalam putusan Mahkamah Konstitusi yang terkait dengan putusan cipta kerja itu, dikatakan bahwa yang dimaksudkan partisipasi masyarakat itu harus partisipasi yang penuh makna. Nah, pembahasan rancangan undang-undang pilkada yang dibahas selama tujuh jam dalam satu malam itu, sama sekali tidak mengikuti putusan Mahkamah Konstitusi. Nah, kita harus katakan dengan tegas, janganlah keluar dari putusan Mahkamah Konstitusi yang terkait dengan pilkada, yaitu putusan 60 dan 70. Kenapa jangan keluar? Karena toh kalau terjadi perselisihan di dalam hasil pilkada, pasti kembali ke Mahkamah Konstitusi. Tentu Mahkamah Konstitusi tidak akan merujuk kepada akal-akalan undang-undang yang mau dibuat oleh DPR, pasti dia merujuk kepada putusannya sendiri. Karena itu, kita mengingatkan DPR, sudah lah, tidak perlu terlalu memperlihatkan sahabat politik kekuasaannya, tidak perlu juga terlalu terang-terangan memperlihatkan siapa yang mau didukung terkait dengan usia, ya jalankan saja putusan Mahkamah Konstitusi sehingga DPR itu benar-benar bebas dari ini apa, praduga-praduga tentang siapa atau kepentingan siapa di balik semua ini gitu. Dan ketika memang dinamika seperti ini terjadi bahkan mungkin berulang, apakah memang juga kita sebagai masyarakat ini juga harus mengevaluasi diri selama ini terlalu banyak diem atau tidak berani bersuara atau seperti apa, atau bahkan mungkin juga cenderung abai. Apa yang harus dilakukan masyarakat Indonesia agar tetap sama-sama bisa mengawal jalannya kemajuan negara ini begitu? Ya, kalau kita belajar ya dari sejarah juga, memang sekali-sekali itu perlu ada pressure yang kuat dan sangat kuat kepada DPR, bila perlu jebol itu, apa, pagar, kemarin kan jebol-pagar juga kan, jebol ya, tapi tidak bisa mengasai gedung seperti 98. Tetapi yang mau kita katakan, jangan menunggu ada anarkis, jangan menunggu ada chaos, baru sadar tentang perlunya konstitusi. Dan perlu diingat juga, anggota DPR itu adalah anggota MPR juga, karena sebagai anggota MPR dia yang mengubah konstitusi, kalau kita lihat amandemen tentang adanya mahkamah konstitusi adalah hasil dari anggota MPR yang juga adalah anggota DPR sebagiannya. Nah, mestinya DPR itu berkewajiban sebagai bagian dari MPR berkewajiban mengamankan, memastikan pelaksanaan dari perubahan atau amandemen konstitusi, di mana di sana dikatakan terkait dengan mahkamah konstitusi, putusannya itu final dan mengikat. Final dan mengikat, ya mengikat juga anggota DPR itu. Ya, dan Bu Gaudes dari catatan Media Indonesia di editorialnya kali ini kan menarik juga ya, rakyat yang selama ini diam, bukan berarti ia tidak tahu, tapi tidak mau saja bertindak seperti itu. Nah, apa makna dari pernyataan ini? Diam bukan berarti tidak tahu. Tapi para elit atau para politisi seolah-olah menganggap masyarakat mungkin tidak tahu siapa yang disasar oleh mereka sebenarnya. Ya, teks ini hanya mengatakan anggota DPR sadarlah bahwa rakyat itu jauh lebih pintar kalau dari dia gitu. Kenapa tetap saja melakukan pembodohan publik dengan banyak sekali inovasi kebijakan yang tentu saja itu akar sangat resisten? Bukan pembodohan publik sih, tetapi terlalu ketahuan apa maksud dibalik perubahan undang-undang yang sangat cepat itu gitu. Ada maksud di sana, maksud itu dibungkus di dalam formal pembuatan undang-undang. Mengubah putusan mahkamah konstitusi tentu ada kepentingan politik dibalik itu kan. Dan kepentingan itulah dibungkus seakan-akan ini konstitusional gitu, padahal tidak gitu. Bisakah kita juga masih berpegang pada partai politik dan kepentingan politik yang tentu saja kembali lagi ya. Apakah iya itu akan mewakili kepentingan rakyatnya sesungguhnya atau hanya segelintir elit? Yohana, tidak ada demokrasi kalau tidak ada partai politik. Tidak ada demokrasi kalau tidak ada DPR. Karena itu kewajiban publik juga, kewajiban kita juga untuk mengingatkan tentang partai politik akan fungsi-fungsinya. Untuk mengingatkan DPR akan fungsi-fungsinya. Menegasikan peran partai politik dan peran DPR sama saja kita menegasikan tentang demokrasi. Karena inti dari demokrasi itu adanya partai politik, adanya DPR. Nah, dua lembaga ini, partai politik dan DPR, mestinya paling di depan mempromosikan demokrasi. Demokrasi yang sesaat lagi kita juga akan menjelang momen pilkada ya, Bung Gaudens. Kenapa momen pilkada ini bahkan cenderung mungkin lebih panas dibandingkan pilpres kemarin? Apa makna dari momen pilkada ini untuk demokrasi kita? Ya, ada kecenderungan atau keinginan yang sangat kuat ya. Di aku yang tertidak ada keinginan agar penguasaan di pusat itu inline dengan penguasaan di daerah. Sehingga kebijakan presiden terpilih nanti itu bisa dipastikan, dijalankan di daerah. Karena selama ini kan persoalan itu antara pusat dan daerah itu, kepatuhan daerah terhadap pusat itu sangat rendah ya. Kalau dia masih dalam satu kendali, mungkin pembangunan Indonesia akan lebih cepat. Akan tetapi, kalau desainnya seperti itu sama saja kita memanipulasi tentang demokrasi. Karena pada akhirnya rakyat sendiri yang harus memilih gitu. Nah, pilkada itu kan mengandaikan adanya kontestasi. Di kontestasi itu harus lebih dari satulah calonnya. Jangan dipaksakan juga kotak kosong. Nanti yang jadi itu otak kosong gitu. Baik, jangan dipaksakan kotak kosong karena nanti yang akan jadi otak kosong. Baik, terima kasih Bungo Denis untuk ulasannya yang sangat komprehensif. Semoga bermanfaat bagi masyarakat yang menyisikan editorial kali ini. Dan tentu saja pemirsa, rakyat yang selama ini diam bukan berarti tidak tahu. Sekali lagi, rakyat yang selama ini diam bukan berarti tidak tahu. Tapi sesungguhnya sedang menunggu sampai batas tertentu untuk berderak serentak. Membela akal sehat. Percayalah, kewarasan akan selalu punya ruang untuk menang. Demikian editorial Media Indonesia kali ini. Mewakili tim yang bertugas, saya Yohana Margareta Undudiri. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat pagi, sampai jumpa. Terima kasih. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV X10 sekarang.